Bismillahirrahmanirrahim Kita kemarin di salah satu tempat saja di London Itu sehari dua orang minimalnya masuk Islam Sehari Di New Zealand setelah peristiwa di Christchurch itu Ya banyak masuk Islam Anda bayangkan di negara yang maju Lebih maju dari Indonesia pada masuk Islam Jadi kalau di Indonesia yang tidak lebih maju dibandingkan dengan Inggris Belum maju dibandingkan ada Ada yang keluar dari Islam aneh Aneh karena yang maju-maju pada masuk Islam Nah makanya cari ilmu untuk menguatkan itu Dan dalam berilmu pun teman-teman sekalian Ada bimbingannya, ada ilmunya lagi Jadi ilmu dibimbing oleh ilmu lagi Untuk mendapatkan ilmu yang maksimal bagaimana Supaya cepat dipahami Sampai ke jiwa Mudah diamalkan Karena ada orang yang belajarnya susah Susah juga mengamalkan Ada orang yang gampang mencernaknya Sulit mengamalkan Ada yang begitu Coba lihat nih Yang banyak bermasalah sekarang kan gelarnya tinggi-tinggi S1, S2, S3 Ada yang dokter, ada yang profesor Ya ilmunya kan banyak Tapi ilmu yang dia kuasai Belum bisa diaktualisasikan dalam bentuk amal Ujung-ujungnya ada yang pesantren Suka miskin Ada yang dipondok bambu Ada yang macam-macam Kenapa? Karena ilmu yang didapatkan tadi Tidak disertai dengan ilmu lain dalam mengiringinya Jadi Islam menyeimbangkan ilmunya cepat sampai Mudah dipahami Dan juga gampang diamalkan dalam kehidupan Termasuk ilmu agama Ada yang belajarnya hafal Al-Fatihah Ya hafal surat-surat Hafal rukuh Hafal sujud Bacaan semua hafal Cuma saat dipraktekan Tidak sempurna Kenapa? Karena menghafal ilmunya Tidak dengan ilmu lain Untuk membenarkan apa yang ia pelajari Akhirnya lahillah kemudian Para pemilik ilmu yang tidak sempurna dalam amal Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih